Sahabat kurang muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insyaallah, ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid dan Ustadz Zulham, yang pertama tadi terkait tentang buah mangga jatuh di pekarangan halaman rumah kita, namun buahnya ini, pohonnya ini milik tetangga, apakah buahnya yang jatuh tadi boleh gak jadi milik kita? Kemudian pembahasan yang kedua tadi tentang uang admin ketika kita ingin top up saldo di e-wallet atau uang elektronik. Buat teman-teman tadi yang ketinggalan pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang menyantuni anak yatim teman-teman. Nah ada apa ini? Harusnya ini sebuah kegiatan yang mulia ya teman-teman ya. Namun sebelum saya ajakkan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengundara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama, silahkan tanyakan langsung. Baik di segmen ketiga ini kita hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita menyantuni yatim non-muslim? Karena memang terdapat di panti asuan yang sama dengan muslim lainnya. Mohon pencerahan ya Ustadz. Memberikan makan ini, pekerjaan sosial ini, dikatakan bukan saja berbicara tentang mereka muslim ataupun non-muslim. Maka ketika kita memberikan kepada muslim apakah boleh, maka secara hukum boleh. Karena dikatakan bagaimana seorang penzina. Ada seorang wanita dalam hadis Rasulullah SAW. Penzina. Yang memang pekerjaannya adalah penghasilan keuangannya, mencari maishahnya kehidupannya adalah dari melakukan hubungan seksual yang kemudian dia mendapatkan umpah. Akan tetapi ketika dia berjalan, mendapatkan anjing yang dalam notabene bahwasannya anjing adalah hewan yang najis. Dan ketika kita terkena dari liurnya, maka kita harus menyamaknya. Tapi kemudian wanita ini mengambilkan air dengan sepatunya, karena mendapatkan anjing yang kehausan. Dikatakan bahwa anjing ini memakan dari debu-debu sangking hausnya. Maka kemudian dia mengambilkan dengan rahmat kasih sayangnya, dia mengambil air dan memberikan minum pada anjing itu. Akan tetapi dikatakan ketika seorang penzina ini meninggal, maka kemudian kata Rasulullah dia masuk surga. Adanya kasih sayang kepada hewan yang najis. Dikatakan apalagi kemudian kepada manusia yang mereka adalah biarpun dalam kategori mereka adalah non-muslim. Maka ketika kita memberikan, maka dia adalah termasuk berbuat baik kepada sesama manusia. Allah ta'ala khusus. Iya syukurnya jazakullah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Nah poin singkat yang saya tangkap tadi dari pembahasan dengan Ustaz Muslim adalah, ketika kita membahas tentang sosial atau berkegiatan dengan sosial, maka ini bukan hanya memandang soal agama saja. Jadi ya boleh-boleh saja teman-teman. Jadi dalam hal ini, kita ketika kita ingin menyantuni anak yatim, baik itu Muslim ataupun non-muslim, maka kita ini memanusiakan manusia teman-teman. Kita menyelamatkan nyawa seseorang. Walaupun dia non-muslim. Jadi ini dibolehkan dan sifatnya memang bagus. Kita selaku umat muslim yang menyantuni tersebut, maka insya Allah dapat pahala teman-teman. Jadi tetap dilakukan saja. Apapun yang sifatnya memang kita niatnya sedekah, kita niatnya memang apalagi menyantuni anak yatim ini banyak keutamaannya teman-teman. Jadi boleh dilakukan dan sah-sah saja ya teman-teman di agama kita. Ya walau alam teman-teman. Tadi pembahasan tadi ya sekaligus melutup perjumpaan kita di episode kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halosat dengan cara chat ke teman WhatsApp 0852-9667-1046-Apabilantum. Semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama. Silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya rucari bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kapalatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.